Kalian yang lagi cari video untuk gaming, editing, serta apapun itu yang harga terjangkau tapi kualitas dan performanya yang bagus Disini sudah ada Furion RTX 3060 yang harganya 4 jutaan aja Mau tau seperti apa? Simak video ini sampai habis Disini sudah ada Furion NVIDIA RTX 3060 Nah ini adalah seri RTX dari Furion untuk kalian yang lagi cari VGA dengan harga yang terjangkau Serta performa yang bagus Karena harganya itu gak tinggi-tinggi banget di harga 4 jutaan aja Tapi kalian bisa main game, render, editing, serta apapun yang kalian inginkan Dengan harga yang terjangkau Nah disini sudah ada Furion RTX 3060 dengan seri Frostyne aja Nah dengan seri Frostyne dengan memory size 12GB Dan untuk bitnya 192 bit yang udah cocok banget untuk kalian Untuk main game, editing, serta apapun itu Dengan spek-spek yang mendukung untuk kalian main game Dan juga spek yang mendukung kalian untuk editing Nah jadi disini sudah ada boxnya Dan boxnya itu berwarna putih karena ini Frost Edition Yang berarti VGA nya juga akan berwarna putih juga Nah disini kita lihat boxnya dulu ya Boxnya kita lihat dulu Nah disini ada gambar dari boxnya Dan disini ada logo Frostyne Nah ini seri putih dari Furion Dia untuk garansinya 2 tahun Jadi kalau kalian VGA nya rusak Bisa langsung toker baru selama 2 tahun dari masa pembelian kalian Nah disini bagian box belakangnya Ada semua fitur yang dimiliki Dari Furion Frostyne RTX 3060 ini Dan disini ada mini spek sheet nya Seperti itu sudah support ray tracing ya Jadi VGA ini karena RTX series dan 3000 series Jadi sudah support ray tracing NVIDIA Dan support di ray 12 dan AMD Vulkan Nah disini sudah ada Kalian bisa baca nanti spek mini spek nya seperti apa Dan disini ada nomor WhatsApp technical support Atau call yang bisa kalian hubungi Jika ingin menanyakan produk seputar Furion Oke langsung aja kita cek produknya RTX 3060 Furion Nah ini dia produk Furion RTX 3060 12GB GDDR6X dan 192 bit Oke nah disini full berwarna putih Seperti namanya yaitu Furion Frostyne Jadi full produknya berwarna putih Nah disini kita bisa lihat walkthrough nya Disini untuk bagian sini Itu full ketutup berwarna putih Jadi untuk heatsink nya itu gak keliatan Jadi akan lebih rapih dan lebih manis Ketika kalian rakit di PC kalian Dan power pin nya itu ada 8 power pin tambahan 8 power pin tambahan Yang kalian harus colok dengan PSU kalian Untuk support dari VGA tersebut Nah jadi untuk sisi Semua sisi itu ketutup Ketutup jadi lebih rapih Tuh kecuali bagian belakang Hatching nya keliatan Jadi untuk bagian sisi sini Dan sisi sini yang dimana terlihat oleh mata Itu ketutup semua Jadi rapih dan sudah menggunakan backplate Jadi semua ketutup Dan udah ada backplate nya yang terbuat dari besi Nah sudah ada besi ya Oke dan untuk ukuran Disini untuk tampilannya itu Tampilannya semua full putih Sampai kipas-kipas nya Dan untuk fan nya ada 2 Dengan ukuran 9 cm Dan ini sudah menggunakan Auto speed Jadi kalau VGA ini lagi Tidak ngapa-ngapain Atau hanya idle Atau hanya buka krom youtube Fan nya ini akan Tidak mutar Karena untuk hemat daya Ketika kalian untuk main game render Apapun yang Penggunaan berat Fan ini akan mengikuti Dari lot PC kalian Jadi sudah menggunakan Forion Smart Fan Nah disini ada bacaan GeForce RTX Dan semua ada tonjol-tonjolan Baut seperti ini Agar terlihat lebih Lebih Keker atau lebih kuat Atau lebih Gaming pride banget Nah oke Disini sudah ada fan 9 cm 2 buah Yang siap mendinginkan VGA ini Di penggunaan berat Dan penggunaan Dalam jangka yang Lama Nah sekarang kita akan bahas Outputnya Untuk outputnya Ada 4 buah output Dan semuanya digital Ada 1 buah HDMI 2.0 Dan ada 3 buah Display port 1.4 Nah jadi Kalau kalian pakai monitor gaming Yang support sampai 240Hz Atau 200Hz Atau 165Hz Kalian bisa pakai RTX 3060 Furn ini Sebagai pilihan kalian Karena Sudah menggunakan Display port 1.4 Dan HDMI 2.0 Nah Kalau dari tadi kita bahas Fisik dari VGA Furion ini Sekarang kita akan bahas Performa game Dari VGA Furion ini Nah dari tadi kita bahas Spek dan Fisik dari RTX 3060 Furion Sekarang kita akan tes Bagaimana sih Performa gaming Dari RTX 3060 Furion Nah disini Sudah ada Game Assassin's Creed Valhalla Yang dimana ini game Tahun 2022 Dan ini termasuk Game open world Yang cukup berat Dan disini kita menggunakan Preset grafik Ultra high Yang dimana ini adalah Grafik paling tinggi Di game ini Nah kita bisa lihat sendiri Ini fpsnya itu Sangat Sangat stabil Dan di atas 60 fps Jadi kalian bisa main game Dengan nyaman Tanpa harus Khawatir akan lag Stuttering Atau Apapun itu Jadi Kita bisa lihat ini Game nya sangat lancar Di benchmark nya Oke Nah sekarang kita akan tes juga Ke game game lainnya Langsung simak aja Videonya Hey Are you holding up I'll live Terima kasih telah menonton Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati